Pemirsa satu orang anggota TNI tewas usai dikroyok sejumlah pemuda saat malam pergantian tahun baru di Rejang Lebong, Bengkulu. Ya, sementara polisi telah menangkap 10 orang pelaku. Satu orang anggota TNI dari Yonif 144 Jaya Yudacurub, Pradayopan Setiandi, meninggal dunia dan rekannya Pratul Agus Salim terluka berat usai dikroyok oleh sejumlah pemuda pada saat malam pergantian tahun baru. Menurut Kapolres Rejang Lebong, Bengkulu, kejadian di latar belakang ngisalah paham antara pelaku dengan anggota TNI yang berpakaian sipil di lapangan setia negara curuk, sehingga sejumlah pemuda menikam anggota TNI dengan senjata tajam. Kerebutan antara pemuda, terus sehingga terjadi penganayaan yang mengabatkan luka berat. Nah, pemuda baru saja kesalahan. Kesalahan pahaman saja hanya salah bicara saja. Anggota lagi penjagaan itu? Saat itu kita sedang melakukan patroli pengamanan tahun baru. Kita mendapati pemuda ada yang luka. Karena ada yang luka, kemudian kita bawa ke rumah sakit. Kini ke-10 pelaku telah diamankan di Mapolda, Bengkulu. 8 diataranya ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 lainnya masih sebagai saksi. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Duirawan, ANYUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.